Peralih informasi lainnya, pemirsa tumpukan sampah di pasar Sayati Indah, kejumatan warga Hayu Kabupaten Bandung sudah diangkut. Namun para pedagang berharap pemerintah lebih memperhatikan dan rutin menanggulangi masalah yang berkepanjangan tersebut, mengingat sampah yang sering menumpuk sangat mengganggu suasana pasar. Permasalahan sampah menjadi pekerjaan tersendiri bagi pemerintah. Kurangnya pelayanan dan TPS membuat pedagang bingung dalam membuang sampah. Sampah yang seharusnya diangkut setiap hari, sekarang dalam seminggu hanya diangkut tiga kali, sehingga menumpuk dan meleber ke jalan pasar. Sampah pasar Sayati yang sempat meleber dan menggunung ke jalan menjadi masalah yang sangat serius dan berakibat buruk bagi semua pihak, khususnya para pedagang yang omset penjualannya menurun karena berkurangnya pembeli yang akses jalannya tertutup sampah. Pedagang dan pengurus Himpunan Pekumpulan Pasar Sayati Indah atau biasa disebut Hipsi, Edi Sujana menuturkan dirinya tidak mau ambil resiko karena banyak belatung yang masuk dan menyebabkan penyakit. Jualan jadi sepi, menunggung juga pada anggan, menyebabkan bau, tidak sedap, terus sudah gitu binatangnya itu larpanya pada masuk dalam jongkok, Ya, gigi aja yang beli juga, jangan kan yang beli, yang jualannya juga pada tutup aja untuk menghindari daripada timbul penyakit. Meskipun sedikit demi sedikit sampah sudah diangkut, pedagang berharap masalah ini dapat teratasi secara menyeluruh dan tidak berkelanjutan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!